Hai guys, selamat datang kembali di channel Bobo di Mobil Hari ini kita lagi on the way ke Batu Raden Kita rencananya akan ngelewatin kota Tegal, wisata kuliner dulu di sana Tapi sekarang kita lagi istirahat di rest area Jadi supaya perjalanannya aman, kalau kita ngantuk jangan dipaksain istirahat dulu ya Begitu masuk kota Tegal, kita langsung cari pemberhentian pertama kita Kita wisata kuliner dulu, disini terkenal banget sama yang namanya Sate Batibul Atau bawah 3 bulan, jadi sate kambing yang masih muda-muda gitu, masih empuk banget Nah satu yang paling recommended katanya adalah sate Wendy's Kita lagi cari-cari nih, lokasinya kelihatannya ada di jalan kecil Dan parkirannya penuh Tapi tenang aja guys, kalau ada niat pasti ada jalannya Kita dapat parkir, meskipun agak jalan lagi ya Sesuai perkiraan, ternyata di dalam rame Ya iyalah ya, parkirnya aja udah susah pasti di dalam rame Tapi masih dapat tempat duduk dan gak lama kok nunggunya Ini kami pesen sate kambing, dia dihidangkannya di piring hot plate gitu Dan sop kambing, dua-duanya maknyus, enak banget, empuk banget Recommended, gak heran sih kalau rame terus disini Kapasitasnya pun cukup besar, jadi bisa buat ramean Di Tegal, aku sempat ketemu sama beberapa mitra bisnis Yang tadinya cuma ketemu-ketemu di zoom aja, online-online aja selama pandemi Sekarang ketemuan beneran Nah kalau kulineran, mestinya tanya orang lokal kan Katanya ada sate kambing yang konon kabarnya lebih enak daripada Wendy's Penasaran dong? Yaudah, cus lah kita cobain juga sate kambing yang direkomendasi sama orang-orang lokal Namanya sate kambing Sari Cempe Nengliya Ayo, siapa yang pernah kesini? Lebih enak mana? Nengliya atau Wendy's? Kalau dari segi tempat sih, oke ini lebih nyaman, lebih sepi juga Terus dia ada second floor-nya, ada yang di atas gitu, jadi lebih private Ada kamar mandi, ada mushola, ada wastafel Kayaknya kalau mau buat sambil lunch meeting gitu, lebih proper sih disini Tapi kalau yang tujuannya wisata kuliner, pengen cari makanan enak kayak kami Kita harus tunggu dulu, lihat dulu makanannya kayak apa Wow, ternyata cara menghidangkannya sama kayak di Wendy's, pakai piring hot plate juga Cuma kalau secara rasa, honestly aku lebih prefer yang di Wendy's ya, lebih tasty untuk satenya Tapi kalau untuk kenyamanan tempatnya, aku mengakui yang Nengliya ini lebih enak sih, lebih nyaman Apalagi kita duduknya di lantai dua, jadi private banget Malamnya kita ngejar perjalanan ke Batu Raden, kelihatannya nggak kekejar Jadi ngelewatin hutan-hutan dan udah gelap banget Jadi begitu ketemu Alphamart, kita langsung numpang ke kamar kecil Terus minta izin untuk nginep di situ, di depannya Besok pagi kita lanjutin lagi perjalanannya Nah, pagi-pagi kita baru sadar, ternyata kita ini di daerah Gombong, di deket pasar Belum mandi pagi nih, mandi di mana dong? Ini kayaknya seru juga nih, di Batu Raden tuh ada kolam renang yang adanya di tengah-tengah sawah Nah ini tiket masuknya Rp10.000 per orang, kalau parkir Rp5.000 Nama tempatnya di Google Maps ada Pagubugan Melung Buat teman-teman yang tinggalnya di kota besar dan jarang-jarang nih deket-deket sama sawah Atau anak-anaknya belum pernah jalan deket-deket sawah, ini bisa nih diajak ke sini Ini enak banget, udaranya juga sejuk banget Keliatannya Batu Raden itu kan deket banget sama Purwokerto Jadi kayak puncaknya orang Purwokerto ya Kalau orang Jakarta kan weekend-weekend itu biasanya ke puncak, cari adem Nah ini kalau dari Purwokerto juga deket nih, ke Batu Raden Kolamnya ini, airnya tuh bener-bener air dari sumber mata air gunung Jadi nggak ada bau-bau kaporit gitu Cuma airnya dingin ya, jadi seger banget Recommended nih, kalau ada long weekend bisa jalan ke sini Udaranya bersih, pemandangannya indah, alami banget Dan harga tiketnya pun ramah di kantong Yang hobi foto-foto alam ataupun selfie-selfie pun bisa puas banget di sini Karena setelah berenang, kita bisa bersih-bersih dan jalan-jalan di tengah-tengah sawah Ada spot-spot yang memang buat foto juga Yang bawa anak-anak, jangan khawatir Karena ada kolam yang kecil-kecil, yang cetek, memang buat anak-anak Terus ada mainan-mainan yang memang buat anak-anak juga Berhubung udaranya adem di Batu Raden Kayaknya kami bakalan cari-cari tempat nginep nih Nginep di mana ya? Enaknya Pulau Jawa, banyak banget tempat camping Jadi kita kayaknya bakalan searching ada camping ground apa dekat-dekat sini Camping groundnya belum dapet, eh kita nemu tempat makan dulu Sepanjang Pulau Jawa ini, kita banyak banget nemuin rumah makan ini nih Pringsewu Jadi penasaran juga, cobain deh Tempat Tarkir sih oke ya, luas Terus ada taman-tamannya Tempatnya enak, bersih, asri Kapasitasnya juga besar Ada meja-meja yang buat banyak orang Terus mereka juga melayani kayak perayaan pesta ulang tahun gitu-gitu deh Pelayanannya juga ramah Cuma waktu untuk nunggu makanannya jadi itu relatif lama Nah ini makanannya udah dateng Kita berebut nih sama lalat nih Kita ngorder sapotahu sama gurame asam manis Kalo rasa sih oke banget, porsinya juga gede Cuma kalo dari segi harga, menurut aku sih ini lumayan pricey ya Makan berdua lebih dari 200 ribu sekali makan Di dekat kebun raya Batu Raden Belok kanan dikit Itu ada tempat camping baru Namanya Dedamaran Kita mau coba kesana nih Jadi kalo keluar kota itu Sering kali GPS itu gak exact tempatnya Agak-agak meleset Nah ini juga sama nih kasusnya Tempat ini meskipun bisa buat camping Tapi bukan hanya untuk camping Buat keluarga-keluarga Ada anak-anak mau ajak main Anaknya jalan-jalan disini juga bisa pulang hari Gak mesti nginep sini Nah ini area camping groundnya Mobil bisa masuk Parkir di depan blok yang buat tenda Parkirnya modelnya bagaimana? Parisa arah Oh di jalan gini aja ya? Iya Ini buat Tenda? Parkir kami ya Oh oke oke Situ aja kali ya, agak depan ya? Atau mau disini aja? Terus salah, yang tengah Yang tengah ini Disini enaknya tuh ada hutan-hutan damarnya gitu Terus mereka juga ada fasilitas-fasilitas kayak e-tv Jadi bisa ada permainan-permainan gitu Ada tempat main anak Terus bisa jalan kaki juga Keliling-keliling hutan damar Kamar mandinya oke bersih Cuma berbayar lagi Terus ada musola juga buat yang perlu Dan sebelahnya persis tuh ada masapi Dia coffee shop atau resto gitu deh Makanannya juga lumayan enak Jadi kalau males masak-masak Bisa langsung makan aja di sebelah Tempatnya juga instagramable banget Dan ada free wifi Nah ini view kalau dari masapi Ke dedamaran Tempatnya lumayan kan? Enak Asal gak hujan aja Sebenernya enak sih Camping di dedamaran Cuma Consnya cuma satu Sebenernya harganya agak overpriced ya Maksudnya di Pulau Jawa kan banyak banget Pilihan tempat camping Nah ini semalam kita camping 90 ribu Lumayan banget kan? By the way ini tips nih Temen-temen yang suka camping Nah hati-hati Ini kita camping Sebelah mobil persis Udah kita pasangin flysheet Terus kita tidur siang di dalam Ternyata tiba-tiba Hujan deras datang Dan airnya langsung tampias Masuk semua ke dalam tenda Jadi kasur futonnya basah semuanya Untungnya kami bawa spare Ada kasur angin yang memang buat camping Ada bantal ekstra juga Ada selimut ekstra juga Jadi bisa tidur nyenyak deh malemnya Dan untungnya lagi besoknya matahari cerah Jadi bisa sekaligus kering dalam satu hari Dan kita bisa lanjutin perjalanan Semoga pengalaman kami ini bisa bermanfaat buat teman-teman Jadi gak perlu ngalamin lagi kejadian yang sama Di video berikutnya kita akan eksplor Batu Raden ya Kita akan masuk ke daerah Kebun Raya Batu Raden Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya Bye